Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya para pemirsa Niagara TV dimanapun anda berada Tentunya kabar anda di hari ini masih selalu sehat Dan tetap semangat dalam menyaksikan acara Niagara TV yang semakin menarik dan semakin Seru untuk disaksikan oleh anda Senang sekali saya Arie Tokto bisa menemani Para pemirsa tentunya masih di acara Bisnis Makanan Halal dan Toib Tentunya kurang lebih selama 60 menit Kedepan saya akan menemani para pemirsa Tentunya masih di acara yang bagaimana acara ini Mengupas tentang makanan yang halal dan makanan yang toib Dan kurang lebih di episode sebelumnya Kita sudah membahas tentang berbagai macam Makanan yang kebijakan halalnya Sudah tentu kita harus mendapatkan Sertifikasi dari MUI Nah juga yang kedua ada tim manajemen halalnya Dan juga ada pelatian dan edukasi Pemirsa dan alhamdulillah di studio Niagara TV Hari ini sudah kedatangan dengan arah sumber Yang mungkin anda sudah tidak asing lagi Di mata para pemirsa Beliau selaku dari konsultan dan trainer Dan pernah juga beberapa kali Menjadi konsultan dari perusahaan Ternama makanan di Indonesia maupun internasional Wow serius sekali ya pemirsa Pasti anda penasaran kan langsung saja Kita sapa dengan Bapak Asep Rusmana Apa kabar Pak Asep? Alhamdulillah baik Tenang sekali ya Pak Asep ya Semangat ya Ya insyaallah Bukupun di luar hujan di studio masih semangat ya Pak Oke pemirsa anda buat anda Yang ingin juga konsultasi Anda bisa langsung konsultasi ke beliau Di nomor 0812-864-7269 Saya ulangi sekali lagi Buat institusi pemerintahan di Indonesia Dan ingin buat para lembaga Yang ingin konsultasi dengan Bapak Asep Anda bisa langsung Menelepon beliau Di nomor 0812-864-7269 Nah buat kali ini Pak Asep Hari ini kita akan membahas Dengan berbagai macam Konten atau menarik dari acara ini Yaitu mengenai bahan makanan ya Pak Asep Nah untuk bahan makanan ini Kan banyak sekali nih Pemirsa juga tidak tahu Dari mana sumbernya ini didapatkan Dan dari mana sumber ini akan dipasarkan ya Pak Asep Nah kira-kira bisa diulas nih Pak Asep Dari bahan makanan yang halal ya Ya, terima kasih Sedangkan Pak Asep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan bahas Sekait dengan kelanjutan Kelanjutan Bagaimana kita bisa mencapai Sertifikasi halal Salah satunya adalah dengan Melaksanakan sistem jaminan halal Beberapa waktu lalu kita bahas Saya coba ulang lagi Biar tidak lupa ya Pemirsa dan Kebisnis semuanya Jadi ada kurang lebih 11 11 kriteria Atau 11 syarat Agar kita bisa Menjalankan Yang namanya Penerapan sistem jaminan halal Tiga kriteria Sudah kita bahas sebelumnya ya Betul Tapi saya coba mengulang Yang mungkin ada yang lupa Atau apa Yang nomor pertama ini Saya ada dulu Yaitu komitmen Komitmen Seperti saya sampaikan kemarin Komitmen adalah sebuah Apa Kebijakan Atau aturan Bahwa saya ingin halal Itu yang pertama Yang kedua Setelah Bapak punya komitmen Ibu punya komitmen Para pengusaha sudah punya komitmen Tentunya komitmen ini harus dijalankan Dengan membentuk tim Jadi paling tidak membuat tim Satu atau dua orang Siapa yang akan menjalankan Komitmen itu Nah itu yang poin kedua Jadi tim dibentuk Ditentukan Siapa Paling tidak ada ketua Anggota satu orang boleh Satu orang Yang memimpin nanti Menjalankan komitmen ini Untuk menjalankan sistemnya Nomor dua Yang nomor tiga Mulai tim ini bekerja Dengan cara Memberikan pelatihan Pelatihan dan pendidikan Dan edukasi Kepada Kepada Telah karyawan Mungkin kalau di restoran Mungkin ada bagian dapur Bagian Dining Atau bagian Staff management Atau bagian pembelian Bagian apa Itu di training Nah itu poin yang ketiga Urutan berikutnya Setelah Setelah Pelatihan dan pendidikan Termasuk pendidikan pun Atau pelatihan pun Termasuk ke supplier Supplier Itu sudah lengkap tuh Misalnya pelatihan sudah jalanin Tim ada Komitmen ada Baru berikutnya tim Untuk menjamin Bahwa sistem ini jalan Pastikan Poin nomor empat ini Diasukkan Yaitu Kalau kita mau produk kita Tentunya Bahannya usah Tidak mungkin Kita Saya mau halah produknya Saya mau disertifikasi produknya Tapi bahannya ada yang haram Wah itu gak mungkin tuh Tidak mungkin Jadi Poin keempat dari sistem ini adalah Tim Bersama departemen terkait Misalnya Dalam hal ini mungkin Biasanya kalau di perusahaan Atau di restoran Itu adalah Bagian R&D Bagian yang mengembangkan produk Atau bagian dapur yang membuat Prototype-prototype ya Prototype-prototype menu Dan bagian processing Itu berkolaborasi Bisa jadi ini satu orang Bisa jadi Untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin UKM Orang yang mengembangkan menu Orang yang membeli bahan Orang yang membuat Apa Komitmen Juga sama Gak ada masalah Gitu ya Yang terpenting di poin empat ini Ketika kita menggunakan bahan Untuk Digunakan Di proses produksi Menjadi satu menu Satu produk jadi Maka bahan itu dipastikan halal Jadi itu Poin kriterium empat Kita lebih jauh lagi Bahas Bahan seperti apa yang mestinya Yang harus kita pastikan halal Di Industri makanan Atau mungkin di restoran Yang Bapak Ibu kelola saat ini Kan banyak bahan makanan Ada bahan makanan yang sifatnya Bahan utama Biasanya kita katakan bahan baku Betul Bahan baku Misalnya Kita mau buat Pisang goreng Pisang goreng itu Bahan bakunya apa Paling utama kan pisang Pisang Dan tepung Tepung Oke Itu bahan-bahan utamanya Kemudian mungkin ada dibilang Bahan tambahan Tambahannya mungkin Kita pengen Pisang rasa Stroberi Stroberi Jadi tepungnya diberi rasa keju Jadi tepungnya diberi rasa keju Diberi rasa Kemudian Tepungnya pengen kelihatan Lebih bagus warnanya Lebih merah Atau lebih kuning Atau lebih apa Dikasih pewarna Nah itu namanya Bahan tambahan Bahan tambahan Bahan-bahan ini Yang dimaksud Tadi bahan Baku utama Dan bahan tambahan Itu sama sekali Tidak boleh Berasa dari bahan Dan ini adalah Bahan pendukung Bahan utama Dari satu menu Itu sama sekali Dan itu nanti Kita akan Diklirkan Biasanya Kita Label Dilabel ada Bahwa pisang ini Komposisinya apa Kan suka ada Oh komposisinya pisang Komposisinya tepung Komposisinya pewarna Komposisinya pengawet Dan seterusnya Itu biasanya dilabel Nah ini bahan-bahan pendukung Ada lagi bahan Di biasanya yang Dijalankan di industri Makanan atau restoran Bahan ini bukan Komposisi Apa tuh? Gak dideklar Bicanya Gak dibilang Biasanya gak dibilang Ya kadang-kadang Gak perlu dikomposisi itu Tapi bahan itu dipakai Biasanya Kita namakan Bahan penolong Misalnya Bahan penolong itu Kalau misalnya kita buat Apa? Adonan Adonan itu kemudian Dibuat dengan Misalnya komposisinya Tepung Kemudian telur Kan biasanya Adonan kue ya Tepung, telur Kemudian Margarin Nah Kadang-kadang ketika Mencetak adonan Menjadi kue Kadang-kadang dilapis Tepung sedikit Dilapis gitu kan Ketika mencetak Nah Bahan-bahan yang Kecil sekali gitu ya Kecil sekali Kadang-kadang dibutuhkan Nah bahan penolong itu Biasanya sebutnya Itu apa sih Pak Asep Mungkin orang-orang Atau pemirsa Masih bingung nih Antara bahan penolong Sama bahan pendukung ya Perbedaannya itu dari segi apa ya Pak Asep ya Bahan tepunya ya Kira-kira dari segi apanya itu Perbedaannya Jadi orang tahu Kalau mungkin dari sisi Jumlah ya Itu sangat kecil Sekian-sekian persen lagi Cuma hanya-hanya menolong Hanya mendukung Misalnya Oh supaya bahan ini Tetap Enak dibentuknya Oh pakai minyak Atau pakai sedikit Tapi minyaknya Bukan seperti menggoreng ya Kalau menggoreng pasti bahan utama Bahan-bahan utama Atau bahan baku Atau bahan tambahan Tapi kalau bahan penolong Hanya sebatas Untuk mencetak adonan Kadang-kadang tangan kita Perlu minyak gitu kan Seperti itu Itu kecil sekali jumlahnya Sangat kecil Jadi untuk melengkapi ya Iya Bukan sebagai komposisi Hanya membantu Supaya misalnya Proses ini lebih baik Lebih Misalnya kalau proses Membanggang bakery Kue Kue itu kan Dicetak di kotak Cetak di kotak Kemudian Tapi kadang-kadang Cetakan kuenya Sudah di alas tepung Sudah di alas apa Supaya Si Kuenya itu Tidak nempel Sebenarnya Cuma Supaya tidak nempel Kita kasih Pelapis atau apa Kadang-kadang gitu Jadi bukan bahan baku Sebenarnya Bukan Bahannya penolong saja Makanya dibilangnya bahan penolong Terus Apalagi Biasanya tidak Dideklar Di Komposisi Tidak ditulis Tidak disantumkan Itu Bisa jadi Bapak ibu juga membuat produk Tidak ada bahan penolongnya Jadi tidak harus ada bahan penolong Jadi tidak mesti ada bahan penolong Mesti ada bahan penolong Yang pasti ada bahan baku Iya Ada bahan tambahan Iya Terus Apalagi Selain bahan baku Dan bahan penolong Ada lagi Pak Tadi Karena kita mau halal Ya Karena kita mau halal Jadi pemirsa Dan Bapak dan ibu Pengusaha Karena kita mau halal Maka Harus kita pastikan Bahan baku Atau bahan tambahan Atau bahan penolongnya itu Halal Harus berhasil halal Kita pastikan Kehalalannya Oke Pak Asif Tahan dulu ya Nanti kita akan Berbincang lagi Dan berdiskusi dengan Pak Asif Mengenai Cara bisa untuk Membangun Atau membuat Suatu bahan yang halal ya Pak Asif Ya Maksudnya Anda harus Masih menyaksikan Di bisnis Makanan halal dan toib Masih bersama Saya Eni Tokto Dan Pak Asif Tentunya kita akan Kembali lagi Setelah yang Satu ini Ya terima kasih Para pemirsa Anda masih menyaksikan Bisnis makanan halal dan toib Tentunya buat Anda Yang ingin langsung Konsultasi dengan Narasumber kita Yaitu Pak Asif Anda bisa langsung Menelepon beliau Di nomor 0812 864 7269 Saya ulangi sekali lagi Di pemirsa Langsung dicatat Nomornya Pak Asif Dan Anda bisa langsung Berkonsultasi dengan beliau Atau mungkin Anda ingin Memanggil beliau Untuk keresokan Anda Silahkan Di nomor 0812 864 7269 Oke kita kembali lagi Tentunya Pak Asif Masih dengan bahan Yang halal ya Pak Asif Tentunya buat para pemirsa Penasaran Ini saya yang punya Usaha makanan Yang lagi naik daun Kira-kira Apa nih untuk Memperoleh bahan makanan Yang halal dari mana saja Pak Asif Silahkan Pak Asif Terima kasih Jadi Tadi saya sudah sampaikan Bahwa Kalau mau ingin produknya Halal Pasti bahannya Salah Nah bahan halal itu Bahan seperti apa Beberapa waktu lalu Kita Di episode berikutnya Sudah menjelaskan Bagaimana kriteria Halal Bahan Oleh Dalam akurannya Dicebutkan gitu Nah sekarang kita coba Fokuskan lagi Sebenarnya Bahan apa yang bersiko Tidak halal Yang pertama Sudah pasti bahwa Bahan itu halal Jika Di dalam bahan itu Tidak mengandung Babi Babi Jadi Babi dan Turunannya Nah Kadang-kadang Yang mungkin Yang jadi pertanyaan Para UKM ya Turunannya apa saja Pak Kadang-kadang Jadi tanda tanya itu Pak Asif Betul Turunannya ini Memang Kalau dari Apa Pemastiannya Memang butuh Butuh Waktu Butuh proses Tapi paling tidak Bapak Ibu memahaminya Bahwa turunannya ini Kalau di dunia industri makanan Ada seperti Contohnya misalnya gelatin Nah gelatin ini bisa berasal dari Babi Artinya Gelatin Bisa jadi Dari babi Tapi belum tentu dari babi Bisa jadi dari sapi Dan segala macam Oh tapi belum tentu itu dari babi ya Pak? Tentu Harus dipastikan Turunannya apa gitu kan Makanya Ini butuh proses Butuh waktu Kemudian Tidak boleh lagi Bahan tersebut Berasal dari hammer Minuman yang berakohol Betul Jadi hammer gak boleh Bahwa bahan itu Misalnya hammer Apalagi hammer dicampur gitu ya Atau mungkin turunannya hammer Karena mungkin Tadinya dia hammer Misalnya seperti salah satu produk makanan Produk minuman Ini terbuat dari hammer Kemudian secara proses Hammernya diambil Dikluarkan Bisa secara proses Secara teknologi Jadi yang tersisa adalah Sair Atau tersisa misalnya minuman lain lah ya Minuman lain Tapi tidak mengandung hammer Nah itu termasuk Bahwa itu adalah Tidak boleh Tetap Itu Tidak halal ya Haram Walaupun secara komposisi Enggak ada hammernya Pak Tetap Karena sudah persentuhan dengan hammer Jadi yang gak ada apa tadi Turunannya selain babi Juga ada hammer ya Pak? Ya misalnya gini Ada Ada minuman yang mengklaim Saya minuman Yang 0% alkohol Itu kan kadang-kadang yang ada yang Oh itu belum tentu halal Kalau di dalam proses pembuatannya Ternyata Alkohol sempat terbentuk Hammer itu sempat terbentuk Kemudian dengan teknologi Dia mengambil hammernya Menghilangkan hammernya Dari minuman itu Kemudian diklaim Minuman itu tidak mengandung alkohol Itu tetap tidak halal Kecuali kalau dari awal produksinya Tidak ada hammernya Memang dari awalnya Tidak pernah membentuk alkohol Jadi itu dipastikan Tidak boleh pakai hammer Tidak mengandung babi atau turunannya Kemudian darah Darah sudah pasti jelas Adalah bahan yang haram Jadi tidak boleh bahan yang kita gunakan berasal dari darah Kemudian bahan yang kita gunakan Tidak boleh berasal dari bangkai Atau bangkai ya Bangkai hewan-hewan mati Kecuali bangkai hewan laut Itu boleh Berikutnya adalah Tidak boleh bahan kita itu berasal dari bagian dari tubuh manusia Misalnya kita mengambil rambutnya Kemudian rambutnya diolah Mengandung sistein Sisteinnya dipakai Itu tidak boleh Itu karena sistein itu berasal dari rambut manusia Kemudian kita misalnya memakai protein Proteinnya berasal dari daging manusia Protein dari daging manusia Itu tidak boleh juga Jadi ini yang berhubungan dari manusia tidak boleh ya Pak? Tidak boleh Jadi bagian-bagian dari tubuh manusia Diambil-diambil sesuatu Kemudian dipakai di bahan kita Itu tidak boleh Apapun kondisinya Nah mungkin bagi apa Para pengusaha dan UKM Untuk bahan-bahan yang memang Ah hal-hal haram Pastikan saja Anda cukup dengan membeli Bahan yang sudah jelas Kalau kita sampai meneliti Ini apakah dari babi? Bukannya Apakah ini dari darah? Bukan Apakah ini dari bagian tubuh manusia? Bukan Ini butuh waktu Butuh waktu dan butuh ilmu Butuh pengetahuan Yang bisa kita memastikan Oh ini berasal dari Organ tubuh manusia A Atau ini berasal dari darah Di proses kemudian Jadi bahan ini Itu akan menyulitkan Bukan dari Pak UKM Tapi pernah nggak Pak? Pasif menyumpai Sebagai konsultasi Di lapangan itu Menjumpai Wah ini para pengusaha Ada yang memakai bagian dari tubuh manusia Kayaknya ada nggak tuh? Pasif pernah menyumpai di lapangan Secara Saya langsung Tidak menemukan Hanya Beberapa isu Ada import Yang namanya Sistein 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 itu dipakai Misalnya untuk bahan tertentu Sistein ini Kalau kita runut prosesnya Gimana sistein ini terbentuk Ternyata bisa Sistein itu berasal dari Rambut manusia Sistein itu? Betul Jadi kita pastikan Sisteinnya dari mana? Kan itu butuh waktu Panjang sekali kita melusurin Oh ini adalah dari sini Oh ini dari tukang cukur Misalnya Ujungnya itu tukang cukur Oh berarti sistein yang dihasilkan Atau sistein yang kita beli Oh berarti dari rambut manusia Atau bisa jadi misalnya Kita ngambil Beli filter Filter air Di dalam filter air itu Kadang-kadang mengandung Jat penyaring Jat penyaringnya bentuk karbon Karbon itu berasal dari tulang Nah tulangnya ini Oh ternyata setelah ditelusuri Tulangnya berasal dari babi Tulangnya Bisa jadi seperti itu Jadi Ini memang menyulitkan lah Buat kita yang tidak Tidak Belum memahami 100% Dunia proses pengolahan ya Jadi lebih tenang Lebih baik Lebih aman Bapak Para pemirsa Negativi Sebagai pengusaha Belilah bahan Yang jelas halalnya Yang jelas halalnya Yang jelas Sertifikasi halalnya Jadi ketika membeli bahan itu Sudah Pasti Oh saya aman Saya tidak perlu lagi meneliti Ini dari mana-dari mana Karena itu cukup memakan waktu Tapi Pak untuk yang namanya bahan ini Kadang-kadang kita tidak tahu ya Pak Ini mana yang haram Mana yang hal Agak beda tipis ya Pak Ya Ini juga dari organ tubuh manusia Betul Nah itu pernah apa terjadi Misalkan Wah Walau-walan pasif ya Misalkan sudah dibuat Bahan bakunya Tapi ternyata Bisa dari darah Atau dari apa Bisa Bisa gak Pak Logo halalnya itu bisa Terancam di cepat gak dari MUI Ya Bagi perusahaan yang nakal istilahnya gitu Yang memang seharusnya mendeklir bahwa saya halal Kemudian melabeli halal Kemudian jadi menyesatkan orang lain gitu kan Itu kan jadi Sebuah apa Penyimpangan lah gitu Itu bisa dibertegas oleh MUI Atau oleh pemerintah Karena Menyesatkan konsumen Atau menyesatkan Pengusaha-pengusaha Kemudian yang terkait bahan Di luar bahan yang tadi Bisa jadi misalnya gini Bahan yang kita sudah beli itu halal Iya Bisa jadi Tapi Ketika Anda menyimpan Anda menggunakannya itu Terkontaminasi Tercemar Tercemar bahan Haram Atau tercemar nazis Misalnya gitu Dalam Karena mungkin gudangnya itu Dicampur gitu ya Gudangnya dicampur Antara bahan haram Dengan bahan halal Itu pun Tidak dibolehkan Terjadinya Pencampuran tersebut Gitu gitu Kemudian Kalaupun misalnya Menggunakan bahan yang halal Terutama yang Berasal dari hewan Sudah pasti Kalau Anda Menggunakan Misalnya Pengusaha bakso ya Anda menggunakan Daging Dari sapi Anda pastikan sapinya disembeli Secara syari Syukur-syukur Ada sertifikat halal Kalau yang belum Dapat sertifikat halal Ya Pastikan Yang nyembelinya Dan cara menyembelinya Sesuai dengan Syari Tapi sekarang Pak Jaman sekarang kayaknya udah Mungkin agak sedikit Males kali Pengusaha bakso Atau mungkin mie ayam Sampai datang ke TKP Melihat penyembelihan Pernah nggak Anda jumpa Ini tugas Ini tugas sebenarnya Pengusaha Bukan tugas konsumen Tugas pengusaha Meyakinkan bahwa konsumen Mendapatkan Hal yang nyaman Produk yang halal Halal Makanya pengusaha Anda ini yang Pemirsa pengusaha muslim Harus pastikan bahwa Anda mendapatkan bahan Walaupun itu sembelian Halal dari sapi Belum tentu halal Bapak bilang Misalnya cara menyembelinya Salah Pastikan itu Bahan-bahan tersebut Terutama yang di hewan Disembelinya dengan halal Betul Pemirsa Menarik sekali kan Kita perbincangan di hari ini Dengan Pak Asep Bagaimana kita harus Bisa memilih hewan yang halal Atau yang haram ya Pak Asep Kasihkan terus Di bisnis makanan halal dan toib Tentunya setelah Pariwara yang berikut ini Ya Pemirsa Anda masih menyaksikan Bisnis makanan halal dan toib Tentunya masih bersama Saya Aditya Okto Dan Pak Asep Terus mana Pak Asep tadi Anda sudah Membahas tentang bagaimana Cara selektif Untuk memilih bahan yang halal ya Pak Asep Nah sekarang kita sudah sampai Di memilih bahan Makanan yang mungkin Tidak ada sertifikasi halal Tapi dinyatakan halal ya Pak Asep Kira-kira apa aja itu Pak Asep Mungkin buat para pemirsa Masih bijung Apa nih bahannya gitu kan Ini menarik ya Jadi Di dalam syariat juga dijelaskan Bahwa yang haram itu sedikit Hanya beberapa Bahan baku Bangkei Babi Darah Dan itu Dan sembelian yang Yang tidak sesuai Dan di luar itu Banyak ternyata bahan Yang memang halal Tidak perlu kita Pastikan Ini halal Sudah jelas halal Di dalam Aturan Regulasi MUI Ini namanya Ya biasanya namanya Positive list Raw material positive list Jadi daftar Bahan baku yang jelas Halalnya Tidak perlu Dideklarasi Apakah ini halal atau tidak Seperti tadi sebelumnya Apakah ini berasal dari babi Atau ini berasal dari udara Itu tidak Tidak perlu lagi Ini bahan-bahan yang Kalau bapak ibu Mungkin yang mau mengajukan Sertifikasi Itu tidak perlu dilengkapi Dengan syarat halal Tidak perlu Karena bahan ini Tidak memerlukan dokumen itu Kemudian Apa yang diperlukan Biasanya Kalau di industri Makanan yang Semakin besar Bapak ibu Bisa melengkapinya Dengan Bahan ini misalnya Bahan A Tapi tidak ada syarat halalnya Dilengkapi saja dengan Bagaimana cara Membuat Atau Membuat produk ini Misalnya Oh produk ini dibuat Hanya dengan Menanam Tumbuk Menjadi Buah Itu berarti buah Dengan prosesnya Atau dengan misalnya Memberikan pernyataan Bahwa Secara analisa Bahan ini hanya Berasal dari tumbuhan Tidak ada dari hewan Itu bisa Seperti itu Jadi tidak perlu syarat halal Kemudian misalnya Dibuatkan Semacam Spesifikasi Spesifikasi bahwa Bahan ini adalah Murni dari Bahan galian Tambang Jadi diambil langsung Kemudian Jadi seperti ini Hanya bentuknya Lebih kecil-kecil Seperti itu Jadi yang seperti itu Tidak memerlukan syarat halal Jadi Saya ulangi lagi Bahan yang Sifatnya Tidak memerlukan syarat halal Adalah bahan Tambang galian Mungkin diambil mineralnya Kalsiumnya diambil Tapi bukan dari Kalsium tulang ya Tapi dari Mineral-mineral Logam Diambil Kemudian dijadikan Bahan baku Bisa jadi ada Seperti itu Seperti apa itu Pak? Kira-kira Makanan apa itu Dari bahan tambang? Misalnya Jat besi Jat besi itu Diambil dari tanah Dalam bentuk Serbuk Kemudian Tapi tidak Dalam bentuk besar ya Kemudian Hanya mungkin Dikecilkan Ukurannya Kemudian dijadikan Bahan tambahan Sehingga Ini mengandung Jat besi tinggi Misalnya Seperti itu Jadi Bahan tambang Yang sepertinya sintetik Kemudian Bahan abati Contohnya adalah Sayur-sayuran Buah-buahan Itu tidak perlu Syarat halal Kemudian Minyak nabati Kemudian Susu segar Tidak perlu Karena diambil dari Sapi langsung Tidak perlu tambahan apa-apa Susu segar Tapi bukan susu tambahan Susu segar langsung Kemudian bisa jadi telur Telur yang Dihasilikan oleh ayam Kemudian kita pakai Tidak perlu Syarat halal Kemudian Misalnya Apa Tumbuh-tumbuhan lain Lalapan Lalapan Atau Mentimun Yang dipakai Untuk pelengkap makanan Itu tidak perlu Syarat halal Karena memang Mereka Bahan-bahan tersebut Diambil langsung Dari alam Dari kebun Tidak perlu ada Proses-proses lagi Kecuali memang Ada proses tambahan Jadi ini Kalau dari alam Insya Allah Semuanya halal ya Pastikan Tidak ada proses tambahan Misalnya jangan sampai begini Mentimun Mentimunnya disuntik Dengan perasa Ya beda Jadi mentimun rasa Strawberry Misalnya Itu tidak Tidak boleh Seperti itu Jadi Ada bahan-bahan Yang memang Secara Alami Dipakai oleh kita Untuk membuat produk Itu Tanpa perlu Sertifat halal Kalau pun Misalnya Bahan tersebut Apa Betul sertifikat halal Ini yang harus kita pastikan ya Bapak Ibu semua ya Jadi Pemirsa Bahan yang Kalau nanti Diharuskan Bersertifat halal Kita harus pastikan Sertifat halal itu adalah Masih berlaku Dan diakui di Indonesia Kalau mesti bahkan itu import ya Bahannya import dari negara mana Malaysia Atau Brunei Atau Singapura Atau mana Diambil oleh kita Dijadikan bahan baku Nah Sertifikatnya harus dipastikan Berlaku Jadi Tanyakanlah ke MUI Boleh gak saya menggunakan Sertifikat dari negara ini Itu perlu ditanyakan Ditanyakan ulang Sehingga Kepastiannya Apa Bisa kita pakai Jadi Pada proses sertifikasi halal di MUI Tidak ada masalah Terus apa lagi Pak Saif Kira-kira dari bahan Terus kemana lagi Nah Dari bahan yang tadi Saya sampaikan bahwa Atau bahan yang tidak perlu Sertifikat halal Ada juga memang bahan yang Perlu sertifikat halal Seperti apa Ada yang tidak perlu Ada yang perlu Yang perlu ini Biasanya Berasa dari Bahan yang Kandungannya Berasa dari hewan Tidak pasti Harus punya sertifikat halal Karena dengan sertifikat halal Sertifikat halal ini Menjadi Bukti bahwa Oh hewan yang dipakai Untuk membuat bahan ini Adalah hewan Halal Dan disembeli Secara halal Dan sudah diteliti Dan sudah diteliti oleh Yang membuat sertifikat halal ini Jadi gitu Jadi Kalau hewan Atau bahan ini berasa dari hewan Maka Berlaku sertifikat halal Yang kedua Kalau misalnya Bahan itu Diproduce Diproses Seperti tadi Ada telur Tapi ditambahkan sesuatu Berarti kan sudah Pasuk ke proses Atau misalnya Ada sayuran Tapi sayuran ini Biar seger Dikasih Pengawet Biar seger Terus hijau Terus Dikasih pengawet Dikasih Dicelupkan Di satu pengawet Itu Ada satu proses Yang dipastikan Pengawetnya Misalnya tidak mengandung Bahan haram Kemudian Bahan-bahan lain Yang sifatnya Misalnya ada Diproduksi Di tempat yang Potensi haram Ada misalnya Satu pabrik Di area itu Pabriknya Membangun Atau memproduksi Barang-barang haram Di sisi lain Pabrik itu juga membangun Pabrik yang Produksinya Hanya barang halal Nah ini juga Harus dipastikan Harus bersertifikat halal Jadi tidak boleh Yang bener-bener Pabriknya yang Memproduksi itu Harus yang halal saja Harus Jadi terpisah Terpisah jelas Dari sisi Fasilitas produksi Terpisah jelas Terus habis itu Apalagi ini Pasif kira-kira Yang habis diproduksi Ada mungkin Apa lagi Bahan Nanti Tadi kita Sudah sampaikan Bahwa kita Harus Menggunakan Bahan yang halal Kemudian Ada bahan yang halal Tapi tidak perlu Sekret halal Semua bahan-bahan Yang Bapak Ibu Pakai Atau gunakan Di pembuatan Produk Itu Ditulis Ditulis Dicatat Apa saja Bahan bakunya Apa saja Bahan tambah Apa saja Bahan penolongnya Ditulis Kemudian Dibuatlah Sebuah tabel Tabelnya namanya Daftar Bahan baku Yang digunakan Jadi para pengusaha Harus membuat itu Untuk menjalankan sistem ini Ada satu yang Aku lupa Yang gak ketulis Itu gimana Pak Kenapa Ada satu bahan baku Yang gak ketulis Itu boleh atau tidak Gak boleh Jadi harus Terdaftar Lengkap ya Lengkap Jadi kelengkapan ini Akan nanti diperiksa Pada saat proses Audit Kalau istilah Sertifikasi alal Dilihat Oh ini Benar Menu ini Isinya A, B, C, D Jadi dipastikan itu Betul itu daftar itu Nah daftar ini dibuat Plus status halalnya Seperti apa Misalnya bahannya adalah Buah-buahan Buah-buahan Status halalnya Tidak perlu sertifikat halal Bahannya misalnya Nugget Nugget kan berarti Dari bahan hewan Ayam Atau sapi Misalnya Atau ayam ya Nugget Oh berarti status halalnya Perus sertifikat halal Punya gak sertifikat halalnya Kalau gak ada Minta sama suppliernya Sertifikat halalnya ada Dibuatkan di datarnya semua Nanti dimintain Persetujuan ke MUI Nah ini untuk 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 memenuhi Bahwa bahan yang dipakai Oleh kita Itu halal Dengan cara seperti itu Jadi membuatkan sertifikat Kemudian sudah lengkap Kita berikan Kepada MUI Pak Saya pakai bahan ini Boleh atau tidak Nanti pihak MUI Atau help from MUI Akan Apa Memastikan Oh iya ini yang butuh sertifikat Yang ini tidak Yang ini gak masalah Jadi ada Diberitahu gitu Dibina oleh mereka Agar Bahan itu Bisa digunakan oleh Perusahaan ini Untuk dilanjutkan Menjadi proses produksi Produk halal Jadi habis Buat para pengusaha Dan pelaku UKM Yang sudah bikin Bahan bakunya Ditulis ya Jangan lupa Semuanya harus lengkap Jangan sampai Salah satunya Terlewatkan ya Pak Asep Boleh itu Nah Saksikan terus Di bisnis makanan halal dan toib Tentunya masih bersama saya Adit Okto dan Pak Asep Terus mana Setelah yang satu ini Ya pemirsa Anda masih menyaksikan Bisnis makanan halal dan toib Tentunya masih bersama Saya Adit Okto dan Pak Asep ya Tadi kita sudah membahas Tentunya bagaimana Memilih bahan yang halal Dan tentunya kita juga Tidak lupa Menulis bahan-bahan Yang sudah dibuat Dari awal sampai akhir ya Pak Asep ya Nah sehabis bahan tentunya kita sudah Akan membahas tentang produk ya Pak Asep ya Betul Yang terima Apa aja sih nih Pak Ada kriteria Untuk yang dimaksud dengan produk ini Apa aja ya Pak Asep ya Baik ya Produk yang dimaksud Di dalam sistem jaminan halal ini Adalah produk yang akan kita daftarkan Untuk disertifikasi halal Jadi ada ketentuan-ketentuan khusus Bagaimana sebuah produk Boleh disertifikasi halal Yang produk yang kita maksud disini Juga adalah merupakan produk Bisa jadi produk akhir Atau produk Yang nanti dipakai Menjadi bahan untuk produk lain Bisa jadi begitu Misalnya Contohnya Kalau kita masak gulai kambing Gulai kambing Ternyata bumbu gulai itu Bumbu gulai Untuk membuat Gulai kambing Itu bahannya adalah Daging salah satunya ya Daging kambingnya Dan ada bumbu dasar Bumbu dasar bilangnya orang bilang Bumbu dasar Namanya bumbu gulai Nah Bumbu gulai ini Tidak hanya untuk Gulai kambing saja Bisa jadi dipakai untuk Menu lain Misalnya Untuk tambah ke tongseng Atau tambahan sedikit ke bumbu yang lain Misalnya ke menu-menu lain Nah berarti bumbu gulai dasar ini Adalah produk Antara Atau kita bilang lah Produk yang Bukan produk jadi Tapi produk antara Yang nanti dipakai oleh Beberapa bahan yang lain Nah ini produk antara ini Kita buat Di tempat Di tabur kita gitu misalnya Atau di restoran kita Yang bisa digunakan untuk lain Nah ini namanya produk antara Belum produk akhir Belum langsung dikonsumsi oleh konsumen Nah kalau produk akhir Itu dikonsumsi oleh konsumen Seperti itu Ini juga Pak Asip Terang lihat di salah satu masakan Padang kali ya Itu banyak kan ada Kuah kipil Misalnya betul Ada kuah kepala kakap Ada juga kuah Apa itu Nangka Betul Banyak sekali ya Pak Asip Ya itu kuah-kuah itu kan dibuat Dari satu induk istilahnya kan Induk kuah Kemudian menjadi menu kuah ini Kuah ini Kuah ini Nah itu namanya produk antara Itu boleh disertifikasi halal Boleh Jadi bisa jadi Bisa jadi kita menjual Kuah ini untuk Dijual ke konsumen Bisa jadi begitu Bisa jadi ya Yang perlu kita pastikan Ketika kita mau Mendaptarkan sertifikasi halal Sebuah produk Nama itu jadi penting Nama Di aturan MUI Kalau nama itu Mengarah ke sesuatu Yang diharapkan Itu tidak boleh Tidak bisa disertifikasi Misalnya namanya Pisang babi Pisang goreng Tapi namanya dibuat Pisang babi Padahal babi ini kan Asumsinya Adalah barang haram Pisangnya Gak ada masalah Saya juga pernah Pasir di diara Di epok Kalau gak masalah ya Namanya es Tapi es pocong Nah itu boleh gak tuh pak Kalau mau disertifikasi Itu sulit Bahkan kita minta Ganti biasanya Misalnya Rawon setan Setan Kata-kata pocong Kata-kata babi Itu mengarah ke Sesuatu yang tidak syari Bahkan haram Itu tidak Diperbolehkan oleh MUI Untuk disertifikasi Kalau tidak disertifikasi Ada masalah Tapi kalau mau Meng-diklir halal Sertifikasi halal Di Indonesia Di MUI Itu disarankan Nama itu diganti Karena nanti Image konsumen Kalau misalnya kita jual Pisang babi Ini jangan-jangan ada babinya Ada bang haramnya Atau pisang darah Ini adalah darahnya Padahal Bisa jadi Penggunaan nama itu Hanya untuk Membuat produk itu Terkenal Betul Produk itu Sesuatu yang berbeda Dengan yang lain Tetapi Image asumsi Dari orang konsumen Akan mengarah ke Barang haram itu Itu tidak Diperbolehkan Nama itu sebaiknya Diganti saja Jadi ada beberapa Kasus dulu Perusahaan Restoran-restoran besar Ada yang namanya Produknya itu Ada kata-kata bir Tapi sebenarnya Produk itu tidak ada birnya Tapi karena Dia tambahkan nama Bir di belakangnya Maka tidak bisa Tidak bisa dihalalkan Secara Secara Arturan ini Jadi Birnya diganti Itu Salah satu kriteria Apa menu itu Bisa di Satu-satunya Halal atau tidak Jadi jangan sampai Namanya Mengarah ke yang Haram Itu kan satu hal Yang unik ya Pak Asep Satu hal yang Untuk Daya marketing Untuk para Calon konsumen Dan juga calon Buat penjual Pun kan itu Merupakan nama yang Wah nama saya Yang unik nih Kalau tidak unik Nanti tidak tertarik Tapi terkadang Saking uniknya Jadi susah ya Jadi itu Menu Nama menu itu Buat marketing Mungkin Bagus ya Tapi buat Certidikasi halal Bisa jadi Menu ini Agak rumit Tidak boleh Karena mengarah ke Sesuatu yang diharamkan Atau mengarah ke Suatu peribadatan Orang lain Yang di luar Islam Atau mengarah ke Di luar syari Yang berikutnya Biasanya Restoran kan Kadang-kadang Jual menu Yang tidak diproduksi Oleh restoran itu Contohnya begini Ada beberapa Restoran fast food Atau restoran Multinasional company Suka mengadakan Ulang tahun Ada paket ulang tahun Nah Di dalam paket ulang tahun tuh Kadang-kadang Ada menu yang disajikan Tapi bukan diproduksi oleh Restoran itu Menunya biasanya Kue ulang tahun Nah Kue ulang tahun Yang di Konsumsi Atau dibawa Ke tempat Restoran itu Harus halal juga Termasuk itu Jadi Harus didaftarkan Ke MUI Bahwa Saya menggunakan Kue ulang tahunnya Dari perusahaan A Atau perusahaan B Nah ini termasuk Produk Produk yang Atau produk-produk Yang dipastikan Halal ya Jangan sampai Kita mendaptakan Halal produk kita sendiri Tapi di sisi lain Kita menjual Ada produk lain Punya orang lain Dijual di tempat kita Itu juga harus dihalalkan Kemudian Sudah pasti Yang namanya Produk Minuman keras Tidak bisa Saya kenal kan Sudah pasti Sudah pasti Yang namanya Ada Istilahnya Nama babi Dan turunan Atau bahkan tadi Apa Rawon setan Seperti di beberapa Setan Itu gak bisa Nama-nama seperti itu Atau Nama-nama misalnya Yang ke arah Tidak syari Misalnya Nama porno Nama pulgar Nama-nama yang Tidak sesuai dengan Kaida syari Itu juga tidak boleh Berarti yang namanya pakai Misalkan sambal setan Itu harus diganti dong Pak Sebenarnya diganti Wah Tuh Buat para pengusaha Mungkin ya diganti sedikit lah Nanti mungkin bisa lebih unik lagi ya Pak Misalkan sambal setan ketagihan Bahkan bukan hanya nama Apa tuh Bentuk Misalnya kita misalnya nasi Kita jual nasi Tapi dibentuk Hewan babi Gak boleh juga Gak bisa Dibentuk Hewan babi Atau misalnya Dibentuk Atau kemasannya Labelnya Kemasannya Kemasan-kemasan yang Isilahnya mungkin Kasus seperti sebelumnya ya Kasus Apa itu Snek Snek kremes itu Snek kremes yang di depok itu Jadi Kemasannya Kemasan porno Boleh Jadi Gak boleh Di 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 Satu Kacara Dengan aturan ini Jadi Hati-hati Bahan baku bisa halal Semua halal Tapi Anda Salah memberikan nama Salah memberikan nama Maka Bisa jadi Sertifikat halal Tidak bisa dijalankan Oke Menarik sekali Pemirsa di rumah ya Dan buat Para pemirsa di Malam Anda berada Sebelum kita closing Pak Aset akan memberikan Satu statement nih Pak Benang merah yang dibahas Di hari ini Apa aja nih Kira-kira Kesimpulannya Di hari ini Silahkan Pak Aset Oke Tadi kita sudah bahas Dua kriteria Bahan dan produk Jadi Dalam Dalam menerapan Sistem jaminan halal Bapak Ibu Pemirsa harus pastikan Semua bahan halal Semua bahan Sertifikat halal Yang kedua Kalaupun sudah Semua bahan halal Semua bahan Jelas halalnya Maka Nama produk Juga harus Bisa kita Sertifikasi Nama produknya Jangan mengarah-marah Ke bahan-bahan yang Haram Atau bukan Bentuknya juga Gak boleh Bentuk yang menyerupai Baran yang haram Jadi pastikan Bahan dan nama produk Sertifikat halal Oke Oke Pemirsa menarik sekali Bukan perbincangan kita di hari ini Dan buat anda yang mungkin Yang namanya agak sedikit unik Yang mungkin Lekas diganti ya Pak Asep Yang menggunakan Sambal setan Atau mungkin Es hocong Ada juga es gondroo Di luar sana Mungkin agak sedikit Lebih berhati-hati Dalam memilih nama Yang seperti tadi Sudah disampaikan oleh Pak Asep Dan buat anda Yang ingin konsultasi Dengan Pak Asep Anda bisa langsung Menelepon di nomor 0812 864 7269 Nah Pak Asep Gak berasa juga nih Kita sudah sampai Di pengunjung acara kita hari ini Dan akhir kata Saya Edut Okto Beserta Pak Asep Dan segenap kru Negativi yang bertugas hari ini Mengucapkan terima kasih Atas perhatian anda Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Subhanallah Wabihamdik Asyadu ala ilha ilanta Astagfirullah Wabihamdik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton